Alhamdulillah malam ini saya dapat penghargaan BCO untuk private sector dari Man Obsession. Tentunya ini sebagai motivasi bagi diri saya untuk bagaimana saya bisa memberi last target dan tentunya bisa meningkatkan peringkat bank Bukopin dibanding dengan bank-bank lainnya. Ini merupakan penghargaan kepada mereka yang berprestasi baik itu individu maupun perusahaan. Dan salah satu yang menjadi langganan penerima award dari tahun ke tahun adalah Bukopin. Bukopin memang oke. Sebuah karya seni tercipta dari kreativitas tak terkecuali seni musik. Musik yang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari ini terus berkembang dan menyuguhkan sesuatu yang baru hasil dari kreativitas para musisi. Nah gini muncul sebuah gabungan antara seni musik dengan teknologi yaitu bermain musik dengan menggunakan gadget. Nah seperti apakah bentuk karya seni musik dengan gadget ini? Kita tengok informasinya di Teki with Bang Bukopin. Selain menjadi gaya hidup baru dalam teknologi, gadget yang berbentuk tablet, pad, ataupun telepon genggam turut memberikan kemudahan bagi para seniman musik untuk berkreasi. Perkembangan teknologi yang berkembang dengan pesat dimanfaatkan oleh musisi yang kreatif dalam menyalurkan hobi mereka dalam bidang musik dengan menggunakan gadget. Tentu saja syarat utama dalam bermain musik menggunakan gadget harus tetap bisa memainkan instrumen dasar dari alat musik tersebut. Sehingga penggunaan gadget sifatnya hanya menggantikan fungsi dari alat instrumen musik. Ada sekelompok anak muda kreatif yang menggabungkan berbagai instrumen alat musik di dalam aplikasi gadget mereka hingga membentuk sebuah harmoni yang cantik dalam bermusik. Salah satunya adalah Jakarta Pet Project. Merupakan band yang menggunakan tablet berupa iPad atau Tab sebagai instrumen musik mereka. Mereka adalah band pet tablet pertama di Indonesia. Wow, luar biasa ya! Dengan menggunakan media alat musik yang berbeda ini, Jakarta Pet Project menjadi sebuah seni pertunjukan baru dan unik yang tentunya bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Bermain musik menggunakan gadget ini menjadi salah satu alternatif bagi para musisi untuk berkarya. Nah, bagi Anda yang hobi bermain musik dan penasaran bagaimana cara memainkannya, kita simak informasi yang berikut ini. Sebenarnya waktu itu ada permintaan dari klien untuk sebuah acara pameran gitu ya. Dan kebetulan si klien itu udah sempat lihat seperti pengsep band ini di band Thailand dan band Jepang. Cuma waktu yang di Youtube itu nggak terlalu digarap serius, akhirnya dia minta kita bisa nggak kalian bikin proyek yang seperti itu? Akhirnya kita coba-coba, kita kumpulin, ada SCC, ada Tama, ada Dian, ada XUNO, terus kita coba, waktu ngejam, latihan, terus kita rekam video, kita upload Youtube, ternyata responnya bagus. Akhirnya berlanjut lah sampai sekarang. Lebih praktis sih, kalau pakai gitar kan kadang kita mesti bawa efek lagi, bawa keyboard juga ukurannya nggak tersempel ini gitu. Setiap seni musik memiliki keunikannya tersendiri. Nah, dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, semakin mempermudah kita untuk mengaksesnya. Nah, pemirsa bermain musik dengan menggunakan gadget bisa menjadi salah satu altematik bagi Anda dalam bermain musik. Biteki, Fitbang Bukopin. Komunitas seru, kartu ATM-nya? Harus seru! Kartu ATM Tiaga Bukopin punya 20 anggota, bisa bikin sendiri desain kartu ATM. Bisa transfer, isi pulsa, dan bayar tagihan lewat SMS banking atau internet banking Bukopin. Kartu Siaga Bukopin buat belanja? Bisa! Tabungan Siaga Bukopin, kartunya satu. Komunitasnya banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.